Ribuan hektare tanaman padi di kecamatan Surodadi dan Waru Rejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada selasa siang terancam gagal panet akibat bendung Cipero di desa Gedung Jati, kecamatan Waru Rejo mengering. Sudah sejak satu bulan terakhir, debit air bendung Cipero berkurang drastis dan tidak mengairi lahan pertanian di pantura perbatasan Kabupaten Tegal dan juga pemalang. Sejumlah petani mengaku, lahan pertanian mereka sudah tidak terairi saluran irigasi sejak satu bulan terakhir. Akibatnya 1,5 hektare tanaman padi miliknya terancam pusoh hingga tanah sawah retak-retak. Petani pun kini hanya membiarkan tanaman padinya lama-kelamaan mati mengering. Ini sejak kapan pak? Berapa bulan kira-kira? Dua bulan ini. Paknya gimana pak? Ditinggal, terpaksa ditinggal. Rado Bani-Maning. Berapa hektare pak? Kira-kira pak? Sekarang hektare. Berapa? Satu hektare setengah. Saat ini debit air bendung Cipero menurun drastis 3.000 liter per detik. Dari kondisi normal yakni 8.000 liter per detik karena berkurangnya pasokan dari sungai rambut. Pada kondisi normal bendung Cipero bisa mengairi 7.463 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan yakni kecamatan Surodadi, Waru Rejo dan juga kecamatan Kramat. Bilir jangan ditanam karena lihat kondisi debit air. Yang akan dilakukan apa ini? Yang dilakukan biasanya si tim bilir pak. Bilir? Si tim bilir. Bilirnya berapa hari sekali? Kalau ini ya kalau bagian pintu-pintu di atas jadi kurangi supaya air sampai ke bagian gilir pak. Itu semaksimal mungkin mantri-mantri sediai rambut. Jasa sama sama DG3A sama Pelnis. Pak kalau dasnya ikutnya das sungai apa ini pak? Rambut? Rambut. BWS-nya. Menurutnya debit berakibat pada sistem pengairan yang dilakukan secara bergilir. Sehingga para petani di masa tanam kedua dihimbau tidak menanam tanaman yang membutuhkan banyak air. Seperti halnya padi dan juga bawang merah. Meski demikian para petani berharap debit air bendung bisa dimaksimalkan. Sehingga pengairan saluran irigasi bisa sampai ke lahan pertanian warga di Pantura, Kabupaten Tegal. Agus Suprawono, Subarang TV